Apa kabar teman-teman di video ini saya akan menampilkan jagung varietas terbaru yang diproduksi oleh PT Sijenta Indonesia berikut dengan keunggulannya jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, tahun ini PT Sijenta Indonesia telah mengeluarkan produk terbarunya yang bernama NK Sumo Sakti jagung hibrida dengan bioteknologi terbarukan dari PT Sijenta Indonesia dan sekarang saya sedang berada di lokasi demplot di Mada Jumba, Desa Kempo, Kabupaten Dompu dan ini NK Sumo Sakti yang sudah berumur 90 hari setelah tanam kemudian yang di sebelahnya NK Sumo Sakti di umur 110 hari setelah tanam tongkol daripada NK Sumo Sakti ini rata besarnya teman-teman mulai dari pinggir lahan sampai ke tengah kemudian jarak tanamnya sekitar 80 x 20 cm dan per lubangnya 1 biji ini merupakan jarak yang ideal dalam penanaman jagung kemudian ini yang sudah di kupas di pohon kulitnya teman-teman tongkol daripada NK Sumo Sakti ini besar-besar kemudian warna bijinya orange ke merah-merahan teman-teman apa saja sih keunggulan daripada NK Sumo Sakti jagung hibrida NK Sumo Sakti mempunyai beberapa keunggulan diantaranya yang pertama toleran herbicida glifosat dengan teknologi Sijenta NK Sumo Sakti mengatasi gulma atau rumput lebih efektif mudah dan murah karena toleran terhadap herbicida glifosat kemudian keunggulan yang kedua daripada NK Sumo Sakti adalah tahan ulat penggerek batang NK Sumo Sakti memiliki protein alami yang memberikan ketahanan terhadap serangan ulat penggerek batang sehingga pengendaliannya lebih efektif, mudah, dan murah kenapa dia tanpa ada ulat? ulat ACB porborer, kalau misalnya penggerek batang kalau bahasa Inggrisnya ulat penggerek batang karena kita masukkan protein satu protein kita masukkan yaitu protein BP kita masukkan ke dalam tanaman jagung sehingga ulat itu kalau dia makan makan batang, makan daun maka dia itu akan basaknya dan tidak akan makan lagi setelah itu dalam kelamaan dia masih kelaparan keunggulan berikutnya daripada NK Sumo Sakti adalah meningkatkan hasil teman-teman NK Sumo Sakti memiliki potensi hasil 11,5 ton per hektare pipilan kering serta biaya perawatan yang lebih murah teman-teman selain dari 3 keunggulan utama daripada NK Sumo Sakti tadi ada beberapa keunggulan tambahan yang pertama biji benihnya kecil-kecil sehingga kebutuhan untuk 1 hektare bisa berkurang kemudian murah biaya perawatannya performa tanamannya seragam dan mudah dalam perawatan teman-teman PT Sijenta Indonesia sangat berharap ada 3 hal yang didapatkan oleh petani dengan hadirnya veritas jagung hibrida NK Sumo Sakti ini yang pertama mudah kemudian menguntungkan dan yang terakhir adalah meningkatkan hasil panen demikian teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sebagai petani jagung agar usaha kita lebih meningkat hasil panennya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ke depan Asdortar Channel lebih berkembang lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!